Intro Ini di atas ini adalah pipa untuk mengeluarkan metan ya Jadi sebenarnya ini belum masuk kategori kontrol empil Harusnya tepi apiungan ini menggunakan Atau harus dengan pola sanitar lempil Karena ini TPA regional dipakai oleh tiga kabupaten kota Yaitu kota Yogyakarta dan kabupaten Bantul dan Sleman Provinsi daerah istimewa Yogyakarta Nah ini saya perlihatkan coba ini Ini sebenarnya merupakan ini panas ini Ini panas banget nih Ini ada metan ya Metan keluar dari dalam ya Dari dalam tepungan ini keluar dari ini Ini terasa banget nih Ini ada uap ini ada gas sebenarnya Harusnya gas metan ini ditangkap Bagaimana cara tangkapnya sebenarnya Harus melalui kontrol empil Kalau pendamping seperti ini Gak bisa gasnya tertangkap Jadi terbuangannya seperti ini Nah kontrol empil itu Pola kerjanya sederhana begini Lobang Sampah Dijilas Kira-kira 20 cm Kasih tanah Atau sirtu pasir batu terserah Itu dijilas lagi kurang lebih sekitar 20 cm Itu dikasih pipa Kasih pipa horizontal Kasih sampah lagi 20 cm lagi Tanah lagi Pipa lagi Begitu seterusnya itu naik di atas Di kiri kanannya ini menangkap metan Menangkap metan Itulah metannya itu dimurnikan Lalu bisa dimasukkan di tabung Bisa langsung dipakai Di penduduk masing-masing Di sekitar TPI Itulah sebenarnya Amanat daripada Undang-Undang 18 tahun 2008 Tentang panggilan sampah Dan itu pun ya Itu pun Seharusnya Apa ya Paling banyak 10-20% Sampah dari luar ke sini Nah Apa yang dilakukan sekarang Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kebupaten Bantul Bisa saja mungkin sesuai keputusan gubernur Paling balik Kita tidak tahu Sekarang ini Hanya sampah organik Yang harus masuk ke sini Ini sebenarnya terbalik ini ya Semoga Tayangan ini bisa Ditonton oleh Pemerintah kebupaten Bantul Atau gubernur Provinsi daerah istimewa Jakarta Agar Merubah cara itu Sampah organik Jangan dibawa ke TPI Tapi semua di Komposting Di kawasannya masing-masing Itu sesuai Pasal 11 Undang-Undang 18 tahun 2008 Tentang panggilan sampah Itu rumah tangga Untuk kawasan Untuk kawasan Perumahan itu Itu juga wajib mengelolahnya Itu pasal 13 Ya begitu ya Oke Ikut titur saya Bukan begini caranya Betanya itu harus dikeluarkan melalui pemasangan pipa-pipa Nah itu bisa dilihat Dihubungkan dengan Teknik sipil Artinya bisa saja Dicarik literaturnya bahwa Kontrol entil itu Harus ditangkap metannya Bukan dilepaskan metannya Itu harapannya kepada Bupati Bantul Termasuk pula kepada Gubernur Provinsi daerah istimewa Yogyakarta Karena TPI ini merupakan TPI regional Yang dipakai oleh 3 kabupaten kota Agar memperhatikan Persoalan ini Termasuk merubah Jangan lagi ada Bahwa Hanya Apa Hanya Sampah organik Yang bisa masuk ke sini Begitu juga Keluhan-keluan masyarakat Selama 2 hari saya disini Bahwa Mobil yang bisa masuk disini Harus mobil yang Bagus gitu loh Mobil yang tidak bagus Tidak bisa masuk ke sampah Kasian masyarakat Bapak ini Kasian jangan demikian Kalau memperserahkan itu Bantulah masyarakat kendaraan Untuk mengganti kendaraannya Yang bagus gitu Itu harapannya Karena uang sampah sebenarnya Itu sangat banyak Tinggal Bupati Gubernur Menteri Presiden Mengatur saja Uang sampah itu Supaya jangan dikorupsi Itu harapannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi satu catatan lagi Sedikit ya Pesan Saya selaku Ponder Yayasan Telora Sampai Indonesia Aksinggu Surabaya Sedikit menghimbau kepada Bupati Bantul Kami sudah membaca Surat Yedaran Bapak Tentang dorongan Untuk pelan sampah Di rumah tangga Surat Yedaran itu ditujukan kepada RTRW Lura dan Desa dan Camat Saran saya kepada Bupati Bantul Agar membackup Satu surat Yedaran lagi Apa itu? Surat Yedaran Amanat Pasal 13 Yaitu Kewajiban Pengelola Kawasan Hotel Mall Perkantoran Pusat kuliner Itu mereka Wajib Mengelola Sampahnya Termasuk Fabrik dan macam-macam Termasuk Fabrik macam-macam Itu Pasal 13 Yang surat Yedaran Yang Bupati buat saat ini Itu khusus Pasal 11 Undang-Undang 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah Itu harapannya ya Nah begitu juga Bupati dan Gubernur Daerah Singulik Jakarta Apa yang dilakukan saat ini Di TPA Piyungan ini Ini sebenarnya Mau dikatakan Kontrol lempir juga Bukan Mau dikatakan Bukan mirip-mirip Kontrol lempir Kenapa saya katakan Mirip-mirip Karena Metannya dibuang aja Jadi bukan kontrol lempir Namanya Harusnya ini Tempat berdiri saya Sekarang ini Semoga tidak terjadi Ini meledak Ini ditutup Ini semua Ini sampah di bawah Semoga tidak meledak Saja di tempat Berdiri saya ini Sekarang di bawah sana Di bawah sana itu Ada dibangun lagi Akan dibuat seperti ini Harusnya Harusnya itu Dilapisi dengan Pipa-pipa Yang horizontal Pemasangannya horizontal Dan di pinggirnya Ditangkap Metannya Jadi bukan Ditutup Ditutup Baru diatasnya Seperti Dipasang pasir Begini Ini namanya Suatu waktu Bisa meledak ini Karena Metannya Tidak ditangkap Walaupun ada Jalan keluar Itu pipa-pipa Yang ada itu Tetap akan nanti Bisa meledak ini Kapan-kapan ini Tidak mampu Jadi bukan begini caranya Betanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!